Tingkat hunian kamar hotel di Karangasem selama ini masih kisaran 40 persen. Pada bulan Desember ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Karangasem menargetkan hunian kamar hotel di bumi lahar mencapai 70 persen. Getua PHRI Karangasem Iwayan Karyase mengatakan, target hunian hotel hingga 70 persen tersebut dipasang didasari prediksi kunjungan wisatawan yang meningkat pada liburan jelang akhir tahun. Terlebih, saat ini para pengusaha akomodasi mulai bisa bernafas lega lantaran sektor pariwisata mulai kembali bangkit pasal COVID-19. Sebelumnya, kata Karyase, tingkat hunian hotel berada di angka 40 persen. Pihaknya berharap target 70 persen okupansi hotel bisa tercapai. Tahun lalu hingga awal Desember ini, tingkat hunian hotel mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2022, hunian hotel berada di angka 20-25 persen. Eka Parananda, Bali Post melaporkan.